Halo teman-teman, so, di video kita kali ini, kita akan review ya, work terbaru di game ini ya, itu adalah 1 for everything, 100% teman-teman ya, jadi ini ada 1 for everything yang biasa, lalu ada 1 for everything 100%, ini yang master yang terbaru teman-teman ya, gimana caranya? gue akan kasih tau kalian sekarang, oke? So, yang pertama kali kalian tau, kalau kalian nonton video gue main, kalian harusnya udah tau, di atas ini udah ada si Deku teman-teman ya, si Deku, kalian ngomong aja sama dia, kalau kalian udah punya 1 for everything, itu 6%, gak terlalu sulit lah ya teman-teman ya, 6% kalian dapetin aja, lalu kalian kalau udah punya, kalian ngomong aja ke dia teman-teman ya, dia akan ngasih, apa 5 ya? 5 deh, 5 misi teman-teman ya, 5 misi. Yang pertama misinya dimana kalian harus nyari lokasi, UA Gym, lalu Beach, sama satu lagi monster, monster apa gitu namanya, satu lagi gue lupa teman-teman ya, pertama ya itu UA Gym, gampang banget teman-teman ya, kalian harus kesini doang, eh UA Gym, ah Beach, Beach, tempatnya disini teman-teman nih, Beach ya, itu di dimension yang pertama, ini sekali gue kasih tau ya teman-teman, biar kalian gak usah nyari-nyari lagi di Youtube lain ya, tempatnya disini nih, ini tempat pertama Beach ya, tempat-tempat latihan, Beach tuh ya, ikutin namanya aja sih, Beach gitu kan, kalau kalian udah kelar disini, kalian pindah ke dimensi keempat, ya, ke UA Gym teman-teman ya, ini lama banget gue terbang aja oke, kita ke UA Gym, UA Gym tuh bukan gym yang ini teman-teman ya, UA ada UA Gymnya ya, dimana itu ada di dimensi keempat teman-teman ya, es gue kita ke dimensi keempat deh, oke, kita udah sampe di dimensi keempat, gampang aja dari pintu keluar pertama teman-teman ya, kalian ikutin gue aja oke, kalian ke kanan aja nih, ada jembatan lurus terus aja, abis itu kalian langsung ngetuk ke kanan nanti, gampang banget sih, sekuah easy gitu kan, kalian lurus aja, udah lewatin terawangan kanan, nah ini dia, UA Gym teman-teman, kalian bisa lihat nih UA Training Gym ya, oke lanjut, untuk lokasi yang terakhir itu monster apa gitu namanya, gue lupa monster apa, tapi itu ada di dimensi ke-2 teman-teman, jadi kalian mesti ke dimensi ke-2 ya teman-teman ya, let's go, kita langsung aja ke dimensi ke-2, alright, di dimensi ke-2 teman-teman ya, jadi yang monster-monster itu ada di sini teman-teman, kalau kalian tau tempat latihan buat durability, nah itu dia di atas sini nih, ini kan di sini nih ya, nah ini tempat durability kan ya, nah yang monster-monster itu di atas sini nih, nah ini nih, apa sih namanya nih, oh eksekutor, monster eksekutor, nah ini tempatnya ke sini teman-teman, nah kalau kalian udah kelar semua, udah sih sisanya, questnya tuh gampang sih, gak begitu susah teman-teman ya, kayak cuman naikin, kalau gak salah strength, abis itu kalau gak salah strength ya, kalau gak salah kalian naikin strength increment 2 kali, abis itu increment agility sama speed sekali, lalu abis itu ngelawan mask villain, itu udah di dimensi ke-4, mask villain itu yang all for one ya, itu kalian mesti ngelawan 5 kali, easy kalian lawan yang di tier pertama aja gitu kan, kalau kalian udah berhasil, kalau bisa sih gue nyarin kalian dapetin ini teman-teman ya, gue nyarin kalian tuh untuk ngedapetin moon style, karena moon style sakit banget pak, sumpah, yang C-nya ini sakit banget, kalian di tier pertama, itu 4 kali kalian skill ini, udah mati all for one, jadi kalian gak perlu repot-repot, pake lompat-lompat, terus kayak begini, kayak begini, kayak begini, gak perlu kayak gitu cuy ya, kalian cukup pake moon style aja nih, moon style kayak begini ya, sword style aktif, kalian bisa cek-cek kayak gini, boom, sekali kayak gitu tuh 200 lebih pak, kena all for one, mungkin gak sih, pake tuh bisa 4 kali aja udah mati, abis itu kalau misalkan udah tier kedua, kalian tunggu dulu keluar, kalian mati, bun diri aja, biar dia bisa ke tier satu lagi, udah gitu gitu aja, terus-terus aja teman-teman ya, lalu quest lanjutnya tuh lumayan susah, dimana kalian mesti ngelawan Gleam, Gleam itu ada di dungeon yang pertama teman-teman, kita ke dimensi satu dulu deh, mesti ngelawan si Gleam itu, Gleam Ice namanya teman-teman ya, dan itu jujur susah, 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 nanti gue bikin deh, video khusus gimana cara ngelawan Gleam deh, karena itu ada triknya teman-teman ya, dan itu lumayan susah sih, gue coba ngelawan sendirian, mati pak, baru setengah darah Gleamnya gitu kan, padahal nyawa gue ada 3 loh anjir, gue sampe beli, sampe beli bobak, untuk nambahin nyawa, mati juga anjir, ternyata tidak segampang itu anjir, dungeonnya susah sih, oke, Gleam itu yang disini teman-teman ya, di dungeon disini, ini boss Gleam, dimana kalau kalian udah kelar, ngelawan yang bocil-bocilnya itu, kalian akan ngelawan si bossnya Gleam, Gleam Ice ya, and it's hard, it's hard, it's hard, kalau bisa kalian cari teman, 1 orang, 2 orang lah, 2 orang cari teman, dan kalau bisa kalian udah punya yang namanya, Marco, ya, Marco itu penting banget sih, Marco penting banget, gue salah banget nih, gue gak farmingin ini, kayaknya ntar gue bakal farmingin sampe gue dapet Marco deh, karena Marco bagus banget pak, champion yang ngeheal yang paling GG itu dia cuy, sumpah, kalian mesti dapetin itu sih, Marco sih, itu penting banget, makanya tadi gue, nah itu sebenernya gue di carry sih, lebih tepatnya tadi ya, gue sama orang gitu kan, gue sama orang berdua anjir, dia carry, gue sih, damage gue cuma 45%, dia 60% anjir, udah gila, 55% dia gila kan sih, tapi yaudah lah yang penting berhasil gitu kan, oke, setelah itu misi terakhir, lebih gampang lagi, dimana kalian cuma harus ngebunuh, 75 orang, ya 75 kalau gak salah, 75 orang, tapi menggunakan quirk kalian, quirk yang ini ya, quirk yang si, one for all udah jelas ya, atau one for everything ya, jangan pake quirk yang lain ya, nanti kalian pake quirk yang lain anjir, pake quirk yang one for everything, oke, dan itu gampang sih, kalian pake alt aja ya paling, paling, eh pake alt 20 menit, gak nyampe 20 menit sih, paling 10 menit, 15 menit juga udah kelar sih, temen-temen ya, dan udah, kalian ngedapetin one for everything, 100% ini, oke, ini pertama, gue mau liat dulu temen-temen ya, kalau, kalau sebelum, dijadiin master, dia kayak gimana, oke, ini skill Z-nya begini, kayak nendang doang, setau gue, ya, quirknya nih, kalian bisa liat ya, dia kayak nendang gitu loh, boom, dan damage-nya, not bad, itu dia nge-scale sama apa ya, bentar gue cek dulu ya, oke, strength semua temen-temen ya, itu semua nge-scale sama strength, oke, tapi gue gak perlu jelasin satu-satu ya, temen-temen ya, berapa kalinya itu, kalian cari aja di wiki, ntar gue taruh di bawah deh, di wiki oke, ya, jadi skill Z-nya begini, tuh nendang gitu doang, dari tuh lurus, semain jauh, oke, kita langsung aja ke exit kayak gimana ya, exit apa sih namanya, Texas Smash, Texas Smash, ini, ini yang gue pake, tadi pas, apa sih, ngebunuh 75 player, temen-temen ya, karena ini jaraknya jauh dan lembar, jadi bisa nge-kill, lebih dari satu, dan kebetulan tadi gue dibantuin, sama bocil-bocil juga, karena bocil-bocil ilang sekarang, di dalam gomor rekaman, ilang semua, ini, ya kayak gitu, X kayak gitu, pulang biasa doang sih, kayak Q kayak gini nih, mirip banget, cuman bedanya ya, gak keliatannya jadi gini ya, temen-temen ya, oke, langsung ke skill yang terakhirnya, itu Carolina Smash, temen-temen ya, oke, kita lihat kayak gimana cuy, go, yup, kayak gitu, maju ke depan, nge-slice ke depan, dia biasanya juga lumayan, temen-temen ya, oke, langsung cuy, kita ke one for everything, 100%, bodoh, deku, temen-temen ya, gak ada efeknya sih, coba kalau ada efeknya gitu ya, dia kayak, kalau di animenya kan kayak ada efeknya gitu kan, tangannya kayak, apa sih, kayak retak-retak gitu, anjir, terus ada keluar listrik-listrik, ini kalau gue gak pake aura, dia gak ada listrik-listrik, temen-temen, sayangnya sih, sayangnya ya tuh, gak ada apa-apa anjir tuh, core-nya aktif, tapi gak ada apa-apa temen-temen, sayangnya sih itu doang sih, kalau ada, lebih gigi lagi sih, ini oke gue pakein begini, biar apa ya, biar mirip aja anjir, oke, langsung aja kita ke skill yang pertama, yaitu adalah, Delaware Detroit Smash, temen-temen ya, Delaware Detroit Smash, dan ini dia nge-scale-nya sama strength, temen-temen, 20 kali temen-temen ya, 20 kali, which is good gitu ya, kita liatnya kayak gimana, oke, Delaware, apa tuh namanya, Delaware Detroit Smash, boom, oke, not bad, ya gak beda jauh sama, skill-nya dia yang X-nya dia, efeknya Smash ya, gak beda jauh sih, coba bedanya, lebih lebar aja kayaknya ya, kita coba lagi, bisa gak, oh, udah lama ya, oke, kita coba lagi, kita coba lagi, boom, ya kayak gitu dong, oke bener ya, jadi kayak lebih lebar gitu, tapi efeknya kurang banget ya, efeknya kurang banget ini, yang skill Z-nya anjir, tapi yaudahlah, oke, itu untuk skill Z-nya, sekarang kita ke skill yang X-nya, temen-temen ya, Meteor Smash, nah ini yang K-C, ini kece banget anjir, kalau untuk Meteor Smash, skill-nya juga sama strength ya, temen-temen, cuma dia 120 kali, imagine, dia gak hitnya tuh 4 hit ya, dan dia terhitnya tuh 30 kali, jadi 4 kali 30, jadi 120 kali dia Smash ya, imagine gak sih, gila pak, kita lihatnya kayak gimana oke, wuh, Meteor, Smash, wanjai, keren anjir, sumpah, keren banget, tuh kayak gitu ya, nah kalau itu efeknya keren, kalau itu efeknya keren, gue demen tuh anjir, cuman sayangnya gak ada suaranya anjir, apa emang gak ada suaranya ya, ada kok ada suaranya, cuma kok kayak gak ada suaranya gitu ya, dan ini gue perhatiin, udah lama ya guys ya, udah lama sih, tapi bisa liat ini, cooldownnya lama pak, kita langsung aja coy, skill yang terakhir temen-temen ya, yaitu adalah, Last Smash, dimana ini sebenernya adalah, United States of Smash, ya sumpah ini sebenernya itu, United States of Smash temen-temen ya, dimana itu nge-scale sama, game strength lagi, dan dia 90 kali pak, 90 kali ya, jadi kalau misalkan, gue sekarang 20 QN ya, berarti kita demiknya harusnya sampai, SX, SX gitu lah, kita coba oke, Last Smash atau United States of Smash, tuh, anjir, kece sih, cuma sayangnya, aduh suaranya, kurang satisfying anjir, kalau menurut gue sih, suaranya doang kurang satisfyingnya, tapi, it's so cool, it's so cool, damage-nya GG anjir, dan cooldownnya juga gak begitu lama, nih yang CX, yang Last Smash ini, gak begitu lama nih cooldownnya nih, lamaan cooldown yang pas dia meteor anjir, sama skill pertamanya, bisa liat nih, bisa liat ya, cooldownnya nih, ini gue gak akan sama sekali, kalian bisa liat cooldownnya, tuh langsung bisa liat kan, kalau kita meteor, kayaknya lebih lama meteor deh, tapi meteor emang OP sih, bayangin pak, 120 kali anjir, kalau kena semua, buat lawan boss enak banget anjir, pasti gigih sih, tuh ya, ini cooldown lama nih, tuh, cooldownnya lama temen-temen ya, udah kalian di atas lama gitu kan, begitu cooldownnya pun lama tuh, kalau misalnya liat tuh, wow, oke, ya, mendingan pake yang C langsung sih, tapi kalau boss kayaknya itu enak deh, kita coba lawan boss temen-temen, kita coba untuk ngelawan, gleam maybe, ah gak gak, gleam terlalu sulit, gleam terlalu sulit, jangan ngelawan game, kita lawan Akaza juga, ya bener juga, lawan Akaza juga, lawan Akaza, let's go, kita lawan Akazanya temen-temen ya, penasaran gue pengen liat lawan Akaza gimana, kuat gak ya kita ya, solo maybe, bisa gak ya solo, maybe bisa, kita coba aja deh, kita coba deh, kalau gak pasti banyak orang kok, tenang, banyak orang, dan sekalian gue pengen ngedapetin demon art juga dari sini, gitu sih Akaza temen-temen, butuh juga gue tuh, demon art anjir, pengen gue showcase gitu kan, demon art, oke cuy, akhirnya, kita udah sampe di kereta, kita liat, ini ada dua orang, lumayan sih gue berdua-dua sama dia nih anjir, ratus M lagi, imagine, gak tau kita bisa menang apa enggak ya, kita liat aja temen-temen ya, lawan Akaza gitu kan, kemarin bertiga anjir, hoki sih itu men, bertiga dibantuin sumpah-sumpah, lawan Akaza tuh susah pak, sumpah, tapi gue butuh demon art anjir, let's go lah, udah gak apa-apa, bodo amat lah let's go, kalah-kalah lah gak apa-apa lah ya, kita liat aja, kayaknya yang X ini, paling enak buat lawan boss deh, karena dia mental, kita mental ke atas gitu ya, lumayan tinggi, dan abis itu kita, menyerangnya ke bawah, dan itu area kayaknya gede deh, jadi harusnya sih asik sih, kalau buat lawan boss ya, begitu 120 kali pak, harusnya sih asik banget gitu kan, langsung aja coy, pake championnya Endeavor gitu kan, biar nambah damage kita 32% anjir, GG, solo gaming gue guys, what the hell, why you do that, anjir imagine gak sih, gue solo pak, aduh anjir kita liat aja temen-temen ya, wah ngeselin loh ya, udah bikin musuhnya jadi susah, mati, aduh bener-bener dah, alright akasa momen, kita langsung aja pak X pak, lompat, tuh kan kita lompat ke atas kan, aman kan, serang coy, berapa tuh damage nya, itu damage itu, wah kita gak bisa ngeliat pak anjir, oke, sih sih, susah banget kan, susah banget gak sih, susah banget gak sih, oh no itu dari kaya gak berkurang anjir, berkurang gak sih, kita kayaknya langsung last match aja kali ya, coba kita last match dulu deh, gue gak tau demisnya berapa, ratusan sih kayaknya, oke gue coba yang C temen-temen, anjir kudon lama banget pak, kudon yang X nya lama banget, ini yang meteor lama nih kudon temen-temen ya, oke gue coba yang last match, hmm, berapa tuh damage nya, 160, oh not bad, not bad 160, mendingan gue pake C terus anjir, kudonnya cepet ya, kudonnya cepet, gue bisa pake terus-terusan, oke, oh no, no 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 no, last match, dan gue mati, ya that hard gitu kan, that hard, makanya gue kemain bilang, susah banget, entah kenapa gue bisa menang kemarin, anjir, I don't know man, it's so hard, I can imagine gak sih, oke buat lo, kita jangan lawan Akaza dah, gak kuat gak kuat, ampun bang, ampun bang, ampun bang, ampun bang, kita lawan yang gampang dulu aja lah, Titan atau apa, kayak Titan juga masih susah sih, tapi ya, paling gak gak sesusah itu, nih lawan ini aja deh anjir, lawan apa sih namanya, yang dari ini nih, si Kurama, kurama, lawan kurama tier 1, imagine ya, ampun bang, gampang banget anjir, kita mau liat dong temen-temen ya, anjir gak bisa sih lo Akaza, sendirian tuh susah banget pak, gue heran dah, tapi emang ada caranya sih, ada cara untuk nge-stune ya temen-temen, gue tau kan, kalian paling ngomong, dong ada caranya bang, pake bug aja bang, glitch biar dia nge-stune mulu, tapi ya, kenapa harus nge-glitch anjir gitu kan, oke gue coba dulu, ini berapa damage nya, jadi dia cuma seribu sih, oke, kena berapa kali sih tuh, oke kayak cuma kena sekali gitu doang ya, oke jadi gak begitu sakit sih menurut gue ya, udah gitu gue lama pak yang X nya pak, sedikit, apa ya, mengecewakan sih yang X nya ya, kalau buat lawan boss, damage nya cuma segitu aja, mingguan gue pake moon style pak, sumpah, moon style lebih gampang anjir, satu kali itu bisa langsung, 200 dan bisa terus-terusan anjir, ini lama, liat cooldown lama banget pak, sih, ini cooldown nya lama gitu kan, ow, ini gue last match aja, boom, last match 160, nah mendingan gue last match aja dah, last match last match terus aja lah, kalau gak gue bayanginnya nih, masih lucu, goodbye, goodbye, tembak, dan dia mati, habis satu kali last match mati, boom, sih, buat lawan boss asik sih, tapi untuk yang tier 1 ya, untuk yang tier 1 dan untuk lawan Akaza, maybe bisa, karena lumayan sih damage nya yang last match ini nih, yang last match nih, ini lumayan damage nya 160an, and it's good menurut gue, daripada kalian pake yang X, tinggal pake yang ini, karena damage nya instant temen-temennya, gak kayak yang X, kalau X nya kalian mesti terbang dulu ke atas, tembak dulu ke bawah, habis itu kalian kayak nge-stuck di atas gitu, berapa lama, baru turun, habis itu nunggu lagi cooldown, ini udah bisa lagi gitu, ini kalian pencet C mulu anjir, daripada kalian pencet X, ngeselin sih cuman yang meteor, cuman yang meteor keren pak, efeknya kece gitu kan, tapi, aduh damage nya sedih banget, di wiki nya 120x sih, tulisannya 120x, tapi ya, I don't know mungkin, emang hitbox nya gak jelas kali anjir, yang ini nih, gue gak ngerti sih, dibawah kan, harus kan ke bawah kita purchase kan ya, harusnya sih tuh, kita kayak nge-stuck di udara gitu lama loh, begitu kurang lama anjir, ah yaudah lah temen-temen ya, oke, kalau menurut gue, worth it bangga, worth it sih lumayan, yang skill C nya lumayan temen-temen ya, buat lawan boss lumayan, kalau kalian gak mau dapetin moon style, tapi, bukan moon style sih, moon style lebih sakit pak, sumpah yang C nya, moon style yang C, itu nyerang kayak kurama gitu-gitu tuh 200x lebih temen-temen ya, udah gigi banget gitu anjir, tapi itu tergantung ini kalian sih, sebenernya sih, eh gak gak, kalau lawan boss tuh emang segitu damage nya ya, gue liat deh kalau lawan boss tuh kayak gimana sih, boss damage, wah belum di update pak, di wiki nya masih belum di update, di update sih temen-temen nih, gue lagi liat wiki nya sekarang, dan di wiki nya tuh belum di update temen-temen ya, untuk yang one for everything, salah sepertinya gak ada, baru ada one for everything doang anjir, cuma 30, 35, 40, kecil sih, tapi ya yang ini, not bad sih ini, 165 not bad sih, which is good temen-temen ya, oke, ya itu aja untuk video kita kali ini, like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, thumbs up jika kalian mau, gak susah juga apa-apa, kita ketemu lagi, ya bye-bye, 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 bye-bye,